Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam san sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Februari 2023, hari Jumat sesudah Rabu-Abu. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rico Raden SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 14-15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, ibu, saudara dan saudari, pencinta sang sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul, Hiduplah seturut gendak Allah. Beberapa hari yang lalu, kita sebagai umat katolik merayakan hari Rabu-Abu. Dalam tradisi atau ajaran gereja katolik, Rabu-Abu diartikan sebagai penanda awal masa pantang dan puasa, atau kita memasuki masa prapaskah. Pada masa puasa ini, kita diingatkan kembali untuk menemukan dasar iman kita. Dasar iman kita adalah perjalanan hidup bersama Tuhan. Bapak, ibu, saudara dan saudari, pencinta sang sabda yang terkasih dalam Kristus. Kisah Injil hari ini mengajarkan kita soal berpuasa. Bagi Yesus, puasa bukan sesuatu kegiatan rutinitas, apalagi kewajiban sebatas peribadatan. Yesus mengecam cara berpuasa dari murid-murid Yohanes dan orang Farisi. Mereka berpuasa bukan karena diharuskan oleh firman Tuhan, tetapi karena keinginan mereka sendiri atau sekedar sebagai tradisi. Mereka lalu memaksa murid-murid Yohanes dan orang Farisi pada khususnya selalu mencari celah untuk menemukan kesalahan dalam pribadi Yesus dan para muridnya. Mereka iri hati dengan sikap dan perbuatan Yesus yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Mereka melihat relasi Yesus tanpa memandang bulu. Yesus merangkul orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kecil, dan orang-orang yang terpinggirkan. Bahkan Yesus mencari orang-orang yang lemah ini untuk mengundamakan bersama dengannya. Sikap dan perbuatan Yesus ini mengundang kemarahan dan rasa iri hati bagi orang Farisi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Pencinta, Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup harian kita, kadang kita menampilkan diri seperti orang Farisi dalam kisah Injil hari ini. Kita selalu bersikap cemburu atau iri hati ketika melihat orang lain, tetangga, atau kenalan kita yang hidupnya sukses. Kalau melihat tetangga ada mobil atau usaha mereka berhasil, sikap iri hati itu pasti selalu ada. Yang jeleknya, kadang kita mencari kesalahan dan kosip tentang kehidupan mereka. Kita selalu mencari kesalahan supaya ada bahan untuk menceritakan kepada tetangga yang lain. Pandangan mata kita kadang seperti mata lalat yang hanya mencari sesuatu yang busuk dan kotor, yaitu yang hanya melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Inilah sikap yang seringkali kita tampilkan dalam kesarian hidup kita. Kita tidak pernah melihat kelemahan yang ada dalam diri kita, tapi kita jago dan hebat melihat kesalahan orang lain. Mereka yang habiskan waktu mencari kesalahan pada orang lain, biasanya tidak menghabiskan waktu untuk mengoreksi diri, untuk merenungkan kesalahan dalam diri sendiri. Tetapi di sini, kita lebih hebat dan jago untuk melihat kesalahan yang ada dalam diri orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Oleh karena itu, melalui Injil hari ini, kita diingatkan untuk hidup seturut kehendak Tuhan, yaitu berbuat baik terhadap sesama, membantu yang lemah dan miskin, dan selalu hidup di jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan sendiri. Kita menampilkan diri apa adanya. Lebih daripada itu, kita diajak untuk fokus melihat dan membenahi segala kelemahan dalam diri kita, sembari meminta kepada Tuhan agar kita ditobatkan dari keterburukan hidup kita. Marilah dalam masa prapaskah ini, kita hidup jujur dan terbuka hati kepada Tuhan untuk melihat segala kelemahan yang ada dalam diri kita. Apapun situasi dan kondisinya, kita tetap terbuka hati kepada Tuhan dan biarkan Tuhan hidup dalam hati kita. Kejujuran akan meniadakan kejahatan dan mengarahkan kita kepada kedamaian, yaitu dalam cinta akan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mohon, semoga dalam masa prapaskah ini, kami selalu hidup jujur dan selalu hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Amin.